Ibadah haji dengan toaf itu kan sebetulnya seperti gambaran kecil sebuah kehidupan Kalau tidak ada rotasi, tidak ada toaf, tidak ada gerakan yang menghasilkan kehidupan Artinya simbol sebuah kematian Berarti ini merupakan tanda-tanda sudah akan menginjak akhir jaman kan? Ya, kalau kita kaji arahnya ke situ Tapi yang menyesal, akhir jaman yang mana? Rahayu Kang Jih, rahayu, Mas Jendriakalai Rencang-rencang Ini kan terkait dengan virus Ini kan ada lagi virus yang namanya Omicron Sudah mulai masuk ke Indonesia Jadi kalau saya melihat seolah-olah seperti virus ini kan ada rekayasa Nah, kemarin Covid-19 sampai banyak korban yang meninggal Ada lagi yang baru Omicron Omicron, ya Ini pandangan Kang Aryo terkait dengan virus tersebut kan Bagaimana, apakah memang ada unsur kesengajaan atau rekayasa dari oknum-oknum tertentu bang, monggo Terkait dengan soal ini ya, masih seputar Covid-19 Jadi menurut pandangan saya begini Ada semacam ini, Mas Jendriak, kode alam Jadi kenapa, betul Kalau saya menafsirkan begitu Jadi ya, ada semacam kode alam Kenapa kok disebut Covid-19 Corona, virus disease Artinya bahwa Dengan sandi 19 Betulnya kita disuruh untuk mengkaji Atau menggali Apa pesan semesta Dengan adanya virus corona ini Nah, munculnya kan Berawal dari Wuhan China Jadi sekitar tahun 2019 Bansiqo 2020 Nah, kalau kita ramesi Dari perspektif pemahaman secara Apa setelahnya Pemahaman spiritual Jawa Saya berpendapat bahwa Covid-19 adalah sebuah kode alam Atau kode semesta Artinya membawa pesan Kepada kita Kepada umat manusia Di seluruh dunia Nah, kita tahu bahwa Dengan adanya Pandemi Itu kan meluas Mendunia Jadi Dampaknya begitu luar biasa Berbagai aspek kehidupan terdampak Kalau menurut saya Ini adalah sebuah Bisa dikatakan sebuah Antara Ini ya hubungan dualitas Mas Indra Jadi Sepertinya Agusti sedang memberikan sebuah Warning bisa Pelajaran bisa Ujian juga bisa Tergantung kita Mengambil sisi ikmah dari sisi yang mana Nah, kalau menurut kajian saya Dari perspektif Ilmunya orang Jawa Atau kejauhan Bahwa 19 itu Kalau kita kaji Mengarah ke Umul kitab Dalam arti bahwa Awal dari umul kitab adalah Bismillah Kalau Bahasa santrinya Kata pembuka Atau umul kitab Disitu Ada 19 huruf Jadi Sesuai dengan Nama COVID-19 Artinya kita mungkin Disuruh mengkaji Atau menggali Pesan-pesan apa yang Tersimpan Atau tersembunyi Di dalam COVID-19 Nah, kalau kita Rameshi Bahasanya orang Jawa 19 itu kan memang Ada 19 huruf Yang ada di Kalimat Basmala Atau Bismillah Nah Mungkin Dengan Sandi Semesta Sehingga Bihak Sana Bihak Barat Ataupun Bihak Yang punya Otoritas Istilahnya Dipinjam Sama Gusti Untuk Memberikan Pesan Lewat penamaan COVID-19 Artinya kita Disuruh kembali Atau menggali Menemukan Asensi Pesan apa yang Dari Sarati Bismillah Dengan Kode Atau Sandi 19 Nah Kalau kita Ini Kaji Mas Indrayam Memang Bismillah itu Terdiri dari 19 Huruf Nah Di Pemahaman Orang Jawa Itu Kalau kita Komparasikan Ke Aksara Jawa Itu kan 20 Mas Indrayam Iya 20 Mas 20 Ini 19 Artinya Masih kurang Genap Satu Nah Satunya itu Yang kita cari Nah Satunya apa Menurut Kajian saya Satunya itu Yang Yang Maha Wahid Atau Alif Artinya Ketika kita Diuji dengan Pandemik Yang mendunia Yang hampir Di tahun Kedua Atau Bancik ke Tahun ketiga ini Kita disuruh Kontemplasi Dengan Sandi-sandi Bahwa Di Dulu Di awal-awal Kita kan Disuruh untuk Semacam Ini Bahasanya apa Isolasi Mandiri Jadi Secara Bahasa Sasmita Isolasi Mandiri Itu kan Sama dengan Manekung Atau Kontemplasi Jadi kita Disuruh untuk Angen-angen Disuruh Memikirkan Disuruh Membaca Oyat Selain Membaca Ayat Disuruh Menemukan Apa Hikmah Yang Tersimpan Di Dalamnya Sebetulnya Kalau kita Kaji Secara Makro Terhadap Dinamika Kosmos Ini kan Covid Berdampak Yang sangat Luar biasa Utamanya Terhadap Ritual Atau Ritus Keagamaan Jadi Yang Ketika Di Barat Sana Terjadi Wabah Yang Luar biasa Akhirnya Punjer Atau Giblet Umat Islam Akhirnya Sampai Ditutup Atau Tidak Ada Aktivitas Orang Badaji Atau Tawaf Dan Sebagainya Padahal Secara Kalau kita Kaji Itu Ibadaji Dengan Tawaf Itu kan Sebetulnya Seperti Gambaran Kecil Sebuah Kehidupan Bahwa Semesta Ini Ataupun Poros Dunia Poros Galaksi Mengitari Atau Rotasi Terhadap Sumbunya Porosnya Yaitu Matahari Ketika Simbol Yang Di Barat Sana Sudah Tidak Ada Yang Mengitari Artinya Tidak Ada Rotasi Tidak Ada Tawaf Sedangkan Tawaf Sendiri Atau Rotasi Sendiri Gerak Dari Alam Atau Gerak Dari Planet Planet Mengitari Matahari Sebagai pusat Rotasi Itu Menghasilkan Energi Kehidupan Artinya Ketika Di Sana Ditutup Atau Tidak Ada Aktivitas Berarti Simbol Dari Sebuah Putusnya Atau Atau Berhenti Rotasi Simbolnya Kalau Tidak Ada Rotasi Tidak Ada Gerakan Yang Menghasilkan Kehidupan Artinya Simbol Sebuah Kematian Berarti Ini Merupakan Tanda Sudah Akan Menginjak Akhir Jaman Kalau Kita Kaji Arah Kesitu Tapi Akhir Jaman Yang Mana Mungkin Dengan Misalnya Ini Dikatakan Jaman Kalabendu Atau Untuk Ngawiti Kehidupan Yang Baru Kan Kehidupan Seperti Cakra Manggilingan Jadi Berputar Ketika Di akhir Jaman Di akhir Jaman Yang Dulu Jaman Yang Lama Kemudian Mau Beralih Ke Jaman Yang Baru Antara Mungkasi Dan Mewiti Ketika Mungkasi Mungkin Ditandai Dengan Perubahan Alam Perubahan Sosial Perubahan Gejolak Yang Ada Di Dunia Jagat Kecil Maupun Di Jagat Gede Kalau Menurut Pandangan Saya Bahwa Kita Disuruh Untuk Lebih Kontemplasi Atau Menekung Kedalam Bahwa Dengan Adanya COVID-19 Artinya Kita Disuruh Mengkaji Dengan Kode 19 Kita Mencari Hikmah Atau Mencari Jawaban Atas Semua Yang Terjadi Ini Artinya Kita Disuruh Menemukan Atau Ngeramasi Satu Dan Sembilan Kalau Kita Kaji Secara Kita Komparasikan Antara Jawa Dan Arab Sana Ada Semacam Ini Titik Temu Nanti Jadi Misalkan Kenapa Pakai Sandi 19 Nah Antara Satu Dan Sembilan Kalau Menurut Pendapat Saya Satu Sebagai Simbol Sebuah Ketunggalan Atau Simbol Sebuah Wujud Yang Maha Tunggal Dan Sembilan Sendiri Ada Wujud Dari Sebuah Kesempurnaan Nah Ketika Digabung 19 Kita Kupas Kedalam Umul Kitab Adalah Jumlah Dari Huruf Yang Ada Di Dalam Basmalah Di Orang Jawa Punya 20 Huruf Nah Ketika Kita Mengkaji Kesana Artinya Apa Yang Satu Nah Ini Yang Harus Kita Cari Kenapa Sampai Terjadi Begini Mungkin Kita Lupa Dengan Sang Gusti Yang Maha Tunggal Nah Haranya Kesitu Jadi Kalau Kita Kaji Sembilan Itu Untuk Angka Untuk Insan Yang Satu Untuk Angka Tuhan Artinya Apa Menyambungkan Frekuensi Satu Dan Sembilan Satu Simbol Dari Alif Sang Mujud Wahid Sembilan Simbol Dari Sempurnaning Bilangan Artinya Sampurno Makanya Disebut Sembilan Sempurnaning Bilangan Ketika Satu Dan Sembilan Dijumlah Menjadi Sepuluh Artinya Satu Dan Nol Jadi Di Kehidupan Dimulai Dari Satu Diakhiri Dengan Nol Artinya Titik Suhung Kosong 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 Disitu Artinya Adalah Kalau Dalam Konteks Pemahaman Orang Kejauhan Nyungungage Apa Yang Perlu Disungage Kan Begitu Nah Ketika Di Musim Pandemik Ini Kita Butuh Sebuah Pencerahan Sebuah Kesadaran Maupun Penyadaran Saya Katakan Kesadaran Dan Penyadaran Kesadaran Tubuh Dari Dalam Kalau Penyadaran Munculnya Dari Luar Jadi Kedua-duanya Kita Kombinasikan Seperti Halnya Dengan Antara Mengkaji Angka Satu Dan Sembilan Itu Nanti Kita Akan Menemukan Sebuah Pemahaman Atau Kedunungan Bahwa Dengan COVID-19 Artinya Kita Secara Tidak Langsung Diberikan Sebuah Pelajaran Kehidupan Mulai Gusti Bahwa Ternyata Mungkin Antara Satu Dan Sembilan Antara Insan Dan Tuhan Ada Sesuatu Yang Putus Jadi Perlu Disambungkan Karena Bahasa Nunci Bahasa Secara Handri Antara Habib Belum Nanas Dan Habib Belum Allah Harus Balance Ketika Tidak Balance Maka Terjadi Ketidak Harmonisan Akhirnya Alam Juga Tidak Harmonis Terjadi Banyak Bencana Banyak Wabah Banyak Penyakit Banyak Gejula Nah Itulah Yang Kita Kaji Dari Peristiwa Atau Kejadian Yang Selama Ini Terjadi Terus Ini Terkait Dengan Banyaknya Korban Atau Efek Dari Covid Sendiri Itu Kan Banyak Betul Jadi Intinya Kan Pembersihan Alam Nah Ada Sebuah Buku yang Mengatakan Bahwa Manusia Di dunia Akan Diasakan Berapa Persen Untuk Menyikapi Menjaga Langkah-langkah Apakah Yang Harus Dilakukan Agar Kita Semua Ini Terhindar Dari Yang Namanya Kode Alam Jadi Begini Memang Kalau Kita Mengkaji Secara Makro Maupun Mikro Bahwa Kehidupan Yang Di Dalam Jagad Alit Atau Jagad Perbadi Itu Ada Koneksitas Jadi Ada Kaitan Antara Yang Di Dalam Dan Di Luar Ketika Yang Di Luar Itu Sering Terjadi Kejola Alam Makro Kosmos Berarti Yang Di Dalam Pasti Ada Problem Mengapa Demikian Karena Ada Hukum Namanya Hukum Hukum Kausalitas Hukum Sebab Akibat Yang Diluar Adalah Akibat Dari Yang Di Dalam Nah Untuk Menjawab Sebuah Problem Atau Sebuah Fenomena Ini Yang Terjadi Bahwa Di Kehidupan Ini Banyak Wabah Penyakit Banyak Bencana Sebetulnya Adalah Kalau Kita Bisa Bermakna Ini Sebuah Alarm Atau Warning Jadi Peringatan Dini Untuk Umat Manusia Artinya Alam Sudah Bereaksi Alam Sudah Memberikan Peluit Betul Kalau Dibilang Secara Ekstrim Bisa Begitu Mas Indra Nah Cuman Kalau Kita Kembali Sebetulnya Disitu Ada Sisi Ternyata Ada Sifat Pelas Asih Tuhan Kenapa Saya Bilang Begitu Karena Ibarat Anak Kecil Si Bopo Biung Saking Pelas Asih Pada Anak Akhirnya Dicubit Ketika Menangis Baru Digendong Demikian Juga Kalau Kita Mengkaji Terhadap Peristua Ini Kenapa Umat Umat Ini Menangis Dicubit Dengan Tuhan Memberikan Bencana Karena Tuhan Begitu Pelas Asih Sama Kita Artinya Dikasih Bencana Dalam Arti Dicubit Ketika Menangis Sambat Baru Nanti Digendong Baru Nanti Merasa Bahwa Kita Ternyata Butuh Ayunan Butuh Gendongan Butuh Pertolongan Dari Sang Gusti Itulah Mestinya Kalau Kita Punya Kesadaran Spiritual Ke arah Situ Artinya Bahwa Dengan Peristiwa Pandemik Dengan Adanya Covid Atau Dengan Mutasi Varian Baru Yang Bernama Omicron Ini Sebetulnya Kita Disuruh Untuk Kontemplasi Disuruh Untuk Mawas Diri Artinya Betul Intropesi Diri Artinya Barangkali Selama Kehidupan Ini Banyak Terjadi Hal-hal Yang Tidak Direstui Oleh Alam Artinya Bahasanya Alam Melakukan Somasi Atau Gugat Begitu Tidak 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 Terima kasih.